Seorang ayah tega mencabuli dua putri kandungnya dengan alasan istrinya berselingkuh. Aksi berdat pelaku dilakukan sejak tahun 2013 dan baru terbongkar September 2021 kemarin. Seorang ayah berinisial SND 41 tahun warga Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, daerah Simewa, Yogyakarta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya lantaran tega mencabuli kedua anak kandungnya secara bergantian. Aksi berdat pelaku dilakukan sejak tahun 2013 atau saat keduanya duduk di banggu kelas 4 dan kelas 5 SD. Aksi berdat seorang ayah ini dilakukan sejak 8 tahun silam. Kini kedua anak tersebut sudah berusia 16 tahun dan 18 tahun. Perbuatan biada pelaku ini terungkap setelah anak pertama SND yang kini sudah menikah melaporkan ke polisi perbuatan bejat yang dilakukan ayahnya terhadap dirinya dan adik kandung. Tindakan bejat ini dilakukan saat istri tidak berada di rumah. Pelaku selalu mengancam anaknya agar mau melayani perbuatan bejat. Menurut pengakuan pelaku, dirinya tega melakukan perbuatan tersebut karena selama ini tidak pernah bahagia dengan istrinya karena diduka selingkuh dengan pria lain. Sementara itu pelaku juga menyatakan tidak percaya kalau kedua anaknya adalah darah daging sendiri. Pencah bulan dan persetujuan terhadap anak itu dari kelas 5 SD. SND ini mempunyai 2 orang anak, sikat cerita. Punya 2 orang anak, umurnya itu kalau sekarang sudah 18 sama 16 tahun. Dari sejak kecil dari tahun 2013, kejadiannya itu sudah berangsur-angsur. 2013 sampai dengan sekarang, sudah 8 tahun melakukan persetubuhan terhadap anak. Awal mula dari pelaku ini mungkin merabah-rabah alat vital, kemudian memasukkan jari ke dalam alat vital tersebut. Kemudian dipeluk merabah mayudara bersubuh. Setelah itu, ke depannya itu korban pelaku biasanya mengiming-imingi menggunakan uang jajan. Akibat perbuatannya tersebut pelaku diancam dengan pasal 82 ayat 1 tentang percabulan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Uang umur tahun 2013, istri saya selinggu bu. Nah, itu Yogi itu sebenarnya ikut saya belum lama bu. Baru tahun 2013 itu pastinya di Jawa Timur. Berarti karena istri kamu selinggu, kamu harus melakukan itu ke anak-anakku ya? Sama saya itu tidak yakin kalau. Jujur ya bu. Itu anak saya itu berduanya ya. Prabowo Aji melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Terima kasih.